Pemirsa warga kecamatan Laiwui, Pulau Obi, Halmahera Selatan mengeluh kondisi ruas jalan desa Laiwui, Jiko Tamo, Anggai, sepanjang 24 km yang terbengkalai dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Padahal, proyek multi-years ruas jalan dan jembatan senilai 27 miliar ini dimulai sejak November 2022 dan seharusnya rampung di bulan November ini. Warga kecamatan Laiwui, Pulau Obi, Halmahera Selatan mengeluh kondisi ruas jalan desa Laiwui, Jiko Tamo, Anggai, sepanjang 24 km yang terbengkalai dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Saat ini, pembuatan jalan hot mix baru rampung sekitar 3 km saja, sementara sisanya masih berupa jalan tanah bebatuan yang dipadatkan. Kondisi jalan ini semakin parah di saat musim hujan. Selain berisiko bagi keselamatan, kondisi jalan bebatuan ini menghambat laju kenderaan dan menguras BBM kenderaan. Kalau lihat jalan yang ada yang ini, ini jalan salah satunya jalan, tidak ada jalan yang lain, terkecuali hanya satu jalan ini yang bisa dilalui oleh masyarakat ketika melakukan aktivitas ekonomi atau ada pasien-pasien yang mau dibawa ke rumah sakit, menuju ke rumah sakit, ternyata merasa terhalang dengan jalan yang begini rusak. Berdasarkan data dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, proyek senilai Rp27 miliar ini masuk kategori proyek multi-years dan telah ditenderkan sejak tahun 2022 dengan durasi kerja 360 hari. Seharusnya proyek ini rampung di akhir bulan November 2023, namun pekerjaan baru 20% saja. Sementara pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk mengerjakan proyek ini adalah kontraktor PT Adis Pratama Persada dengan konsultan PT Pilar Pusaka Inti. Tim Ainews melaporkan.